Hai tempat belajar YouTube channel Solis Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asyik menjumpai kembali rekan-rekan para youtuber juga bapak dan ibu guru dimanapun anda berada Hai dan kami juga menjumpai para siswa-siswi SMP kelas 7 karena kami akan memberi pembelajaran yang sangat asyik di materi ilmu pengetahuan alam kepada kawan-kawan jangan lupa subscribe ya YouTube kami dan nyalakan loncengnya biar YouTube kami tetap eksis menjumpai kalian semua tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bat 4 sekarang yang akan kami sampaikan adalah efek rumah kaca ya Nah apa sih yang dimaksud efek rumah kaca perlu kalian tonton sampai habis YouTube ini sekali lagi saya mengingatkan tolong subscribe ya kawan-kawan ya Nah YouTube kami juga hadir di Instagram Twitter dan Facebook maka dari itu yuk kita simak bareng-bareng materi ajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bat 4 begitu ya kawan-kawan semua yang akan kita bahas sekarang adalah efek rumah kaca Nah seperti yang tertera pada gambar efek dari rumah kaca mengapa Hai ada rumah kaca dan Hai apa hubungannya dengan kehidupan makhluk hidup di muka bumi Hai hasil percobaan yang telah kita lakukan menunjukkan adanya perbedaan suhu antara stopless yang dibiarkan terbuka yang ditutup dengan plastik diikat dengan karet gelang begini ceritanya ya kalau kalian kalian coba melakukan melakukan kegiatan di rumah ada dua toples yang satu biarkan terbuka dan yang satu lagi coba ditutup dengan plastik lalu diikat begitu ya Nah apa yang akan kamu temukan dari kedua toples itu satu mengenai suhu ruang ya apalagi kalau kalian masukkan binatang makhluk hidup Nah apa yang akan terjadi pada kedua toples itu adakah perbedaannya nah ini yang saya inginkan dari penjelasan di YouTube ini ruang dalam toplesnya diumpamakan di analogikan sebagai bumi dan tutup plastik di analogikan sebagai gas-gas rumah kaca begitu ya jadi diumpamakan atmosfer itu kita sudah dipelajari dari sejak SD ya bahwa terdapat banyak gas-gas rumah kaca secara alami nah gas-gas tersebut itu adalah merupakan rumah kaca secara alami seperti siklus air karbon dioksida atau CO2 dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya yaitu yang berada di atmosfer atau yang ada di udara begitu ya tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut kehidupan di bumi tidak akan terjadi bener nggak jadi kalau nggak ada gas tidak akan ada kehidupan di bumi enggak kuat setiap makhluk hidup tanpa ada gas begitu ya jadi gas itu adalah merupakan ya salah satu faktor yang menunjang adanya kehidupan di muka bumi begitu ya seperti halnya planet Mars pernah denger kisah planet Mars ya planet yang keberapa tolong cari tahu ya apa yang terjadi di planet Mars ya gitu bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfer jadi kalau nggak ada gas-gas rumah kaca di atmosfer ya bumi ini akan menjadi sangat dingin begitu ya sebaliknya jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer maka suhu bumi akan terus meningkat mengapa coba pikirkan manakah yang akan kamu pilih mengapa coba pikirkan manakah yang akan kamu pilih ya meskipun co2 siklus air dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak jadi itu dari adanya rumah kaca radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan kembali oleh bumi ya nah pada keadaan normal jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama ya jadi yang diserap dengan yang direfleksikan itu sama saat ini semakin tingginya polusi udara yang menyebabkan efek rumah kaca berubah waduh jadi polusi udara nih salah satu faktor ya yang merusak adanya rumah kaca nah jadi mulai saat ini kita sadarilah bagaimana caranya supaya polusi udara itu berkurang berkurang sekarang sudah banyak energi alternatif yang tidak menghasilkan polusi udara ya bisa ya kita mulai setelah kita pahami sering sering kita dengarkan istilah efek rumah kaca apa sih sebenarnya apakah efek rumah kaca tersebut itu yang harus apa sih efek rumah kaca itu itu kita harus pelajari dengan seksama efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi merangkap merangkap radiasi panas dari bumi ya jadi menangkap radiasi panas dari bumi prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengalami atau mengenai permukaan bumi maka akan menyebabkan bumi menjadi panas ya jadi pada waktu radiasi sinar matahari ya menyinari ke permukaan bumi ya nah bumi itu akan menjadi panas atau suhunya nah begitu ya karena adanya sinar matahari ya oke kayaknya sampai disini yang bisa saya sampaikan saat ini ya dimana tempat belajar ilmu pengetahuan alam mengucapkan terima kasih telah hadir di youtube channel kami maaf bila banyak kesalahan salam sehat untuk kita semua terima 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 terima